Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dunia, dunia impian Dunia, dunia impian Dunia, dunia impian Wah! Bagus banget! Daunnya... Eh, ada buahnya... Ini kan buah emas... Dari mana datangnya? Dari lama hatiku... Cinta itu indah... Seperti pelangi... Yang menghiasi langit-langit hatiku... Selamat ulang tahun sayang. Ayo dong bangun Makasih, Abah Gimana tidurnya, saya? Nyenyak banget Aku sampe mimpi segala, Pak Aku mimpi ketemu pohon emas Pohonnya bagus banget Udah gitu, pas aku mau petik buahnya Buah itu jatuh Dan ternyata buah itu Ngediding sampe ke kaki pangeran impian Aku yang ganteng banget Anak papa gini banget Pasti setiap hari mikirin comlulu Iya orang enggak kok Itu buktinya, sampe ke bawah mimpi segala Alia sayang Papa harap Kamu gak usah buru-buru nemuin pangeran itu Umur kamu kan masih 15 tahun Nanti juga ada waktunya Iya, papaku sayang Alia ngerti kok Yaudah Sekarang kamu mandi Terus turun ke bawah Papa punya kejutan buat kamu Kejutan apa, Pak? Bu Putih selamat ya Makasih ya Makasih Pak Selamat sayang Nah sekarang Potong kuenya Ini sayang Ini buat papa Ini buat mama Dan ini buat kamu Ini buat kamu juga Pak Makasih banyak ya Aku bahagia banget Di hari ulang tahun aku yang ke-15 ini Aku punya papa Punya mama Dan punya saudara yang sayang banget sama aku Dan satu hal lagi sayang Seperti yang kamu minta sama papa Tamu-tamu yang kamu harapkan Sebentar lagi akan tiba Dan papa Sudah menyiapkan semua keperluan Dan makanan yang siap dibagikan Ya sudah Kalau begitu kita harus siap-siap Karena sebentar lagi mereka akan datang Tentang Tentang ya Ayo sayang Ma Sampai kapan sih kita harus per-perbaik Sampai si buang putih Yang sebaik itu Aku tuh udah gak tahan tau gak sih Bura-bura Ngalah mulu Sabar sayang Kita harus sabar Semua ini kita lakukan Untuk mendapatkan hartanya Ibra Terima kasih banyak Elia Mudah-mudahan kamu mendapat kebahagiaan Atas kebaikan hati kamu selama ini Dan ketulusan hati kamu yang seperti salju Amin Amin bu Terima kasih putih Alia Ma Kudah bersumpah ya Iya pak Emen Tau gak Masa gue semalam mimpi lagi Ketemu sama cewek cantik yang ada di pohon emas itu Hari gini lu masih mimpi di cewek Apa gak bosen lu mimpi dia tiap malam Eh Gue ngajar loh Emangnya gue bisa request gitu ya Mau mimpi apa malam ini Itu cewek aja yang genit Mau dateng-dateng mimpi gue malu-malu Ya gue doain deh di Mudah-mudahan Lu bisa ketemu sesama dia di tempat lu yang baru Jadi lu gak mimpi doang Eee Rese loh Gue serius juga Eh Gue yakin banget nih Cewek cantik itu Sama pohon emas Itu adalah ketanda Kali aja tuh cewek Belahan jiwa gue Iya gak Ya ampun di Eh bangun lu Bangun Jangan mimpi mulu Eh mau lu cari sampe ujung dunia manapun Gue akan ketemu tuh pohon emas Eee Lu tunggu aja ya Gue bakalan buktiin Kalo mimpi gue itu bakal jadi kenyataan Gak aturan banget sih Pakai ngalangin segala Ada apaan sih? Ayo mikir 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 Ngalangin orang jalan aja sih Ayo mikir semua Pak Bapak apa-apaan sih? Bapak gak berhak usir orang-orang ini Abis mereka ngalangin jalan Jadi Tuhan saya tidak bisa lewat non Mama Lihat deh Ganteng banget Udah gitu mobilnya bagus lagi Kayaknya anak orang kaya tuh Iya ya ma Udah ganteng Tajir lagi Yaudah Sana lagi Kamu deketin Apaan sih pak? Oh Jadi kamu yang nyuruh supir kamu Untuk ngusir mereka Apaan sih nih cewek? Gak ada hujan Gak ada angin Kok marah-marah? Eh kamu gak usah mungkir deh Jelas-jelas Kamu yang nyuruh supir kamu Untuk ngusir mereka Putih Kok kamu malah berantem disini sih? Maafin saudara saya ya Dia mau Jangan langsung marah-marah kaya gitu Lagian juga dia yang salah Ngapain suruh ngantri orang-orang disini Sampai saya gak bisa lewat Baik pak Jujurnya mas Udah maju pak Maju pak Baik mas Gak apaan sih Sis Kamu ngapain sih Pakai minta maaf segala sama dia Seharusnya kamu tuh gak perlu minta maaf Sama orang yang gak tau sopan santun kayak dia Bukannya gitu Alia Cuman Kalau kamu berantem disini kan Bukannya nyelesaikan masalah Cuman malah Orang-orang ini malah gak bisa nikmatin acaranya ya kan Iya juga ya Yaudah yuk kita lanjutin aja yuk Ayo pak Bu Dunia hayala Dunia impian Walaupun Alia dan Siska saudara tiri dan beda karakter Alia suka banget warna putih sampai-sampai dijuluki bawang putih Sedangkan Siska suka banget warna merah sampai-sampai dijuluki bawang merah Tapi mereka kompak dan saling memahami satu sama lain Halo? Ya? Ada apa? Maafin papa ya saya, papa gak bisa menemani kamu nyari spesial Papa harus berubur ke Bandung, ada masalah di kantor cabang perusahaan papa yang ada di sana Iya pa, Alia gak apa-apa kok, Alia gak marah sama papa Makasih ya sayang, kamu memang paling bisa nyetirin papa Mas, kita harus kerjanya Makasih sayang Jadi Pak Alia ya Mas, Alia itu anak aku juga Aku akan jaga Alia dengan baik Pokoknya mas kerja aja konsentrasi, gak usah bikin apa-apa ya Ya, Alia Kamu baik-baik di rumah ya Kamu harus nurut apa kata mama Siska, kamu juga baik-baik di rumah Kalian semua baik-baik di rumah ya Iya, Pak Pak, jangan lupa oleh-olehnya Iya, pasti Jangan lupa ya, Pak Dada, mas Dada, mas Ayo, sis Saatnya pabanan kita mulai Permainan apa, ma? Jangan lupa oleh-olehnya Ma, Siska Apa-apa baju-baju aku dibuangin? Karena kamar ini bakalan jadi kamar gue Dan lo tidur di gudang Benar, ma Aku gak mau tidur di gudang Di gudangan kotor Terus banyak barang-barang Lagi pula ini kan kamar aku, ma Ma, kamu gak denger tadi omongannya si Merah Mulai saat ini, kamar ini menjadi kamar Merah Dan kamu tidurnya di gudang Aku gak mau Mama sama Merah gak bisa ngusir aku dari sini Ini kamar aku He, kurang ajar Berani ngebantah kamu ya Ma Mama kenapa berubah jadi jahat sama aku Eh, berani nanya lagi Karena kamu bukan anakku Dan mulai sekarang Jangan panggil aku mama Panggil aku tante Panggil minta pesta dirayakin lagi Panggil gembel Orang-orang miskin He, aku gak suka sama mereka Bawah, jijik Ngerti? Ma Pasti si Putih itu mau telepon papanya Itu memaduin kita Berani telepon papakan Aku lajar Kayak nangis lagi Cengeng kamu Kamu tuh udah gede Tau He, denger ya Mulai hari ini Kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah Kamu harus nyapu Kamu harus ngepel Cuci piring Cuci baju Ngerti gak? Iya, iya tante Iya Iya Um... Uuh... Uuh... Uh... Um... Uh... 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 Terima kasih. Orang tuanku, dimanakah kebalam yang ku, mengapaku diraja ke dalam air mataku, tiada usai berdarah. Apakah salahku? Apakah dosaku? Apakah salahku? Terima kasih. Semua masakannya sudah matang, Tante. Hei, awas ya kalau makanannya sampai nggak enak. Wajar kamu. Ayo sayang, katanya kamu lapar makan yuk. Iya, ma. Kamu tuh masak apa sih? Rasanya asin, pedas, nggak karuhan, mana angus lagi? Maaf, Tante. Saya nggak bermaksud. Hei, kamu mau ngelacuni kita berdua ya? Hah? Nggak, Tante. Sekarang kamu cobain, kamu. Kamu cobain. Ayo, aku ajarin gimana caranya kamu masak. Ayo, ayo ikut. Ayo, aku ajarin gimana caranya masak. Bentar, Tante. Mas, Jangan, 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 Jangan. Terus, ma. Terus. Ayo, Tante. Ini akibatnya kalau kamu masak nggak benar. Lain kali kalau kamu masak nggak benar lagi, ya bukan tangan kamu aja yang aku rebus, tapi badan kamu juga aku rebus. Ayo, 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 Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Terus, aku harus cuci di mana? Ya, di sungai lah. Udah di sana, buruan pergi. Soalnya baju itu nanti sore mau gue pake Jadi harus udah kering dan udah loh Serika Loh kur tiga Yaudah kesel diselesa Sana Sekarang kita harus pikirin Gimana cara dapetin hartanya Idra Sampai jumpa Sampai jumpa